Gunung Rinjani memiliki ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Bagi masyarakat Pulau Lombok sendiri, khususnya suku Sasak dan suku Bali, Gunung Rinjani dianggap sebagai tempat suci dan merupakan istana para dewa. Kisah Mistis Atau malah menghindari? Misteri Gunung Rinjani Keindahan alam menjadi daya tarik semua orang untuk berwisata. Salah satunya gunung. Meski tidak mudah untuk sampai ke puncak gunung, tidak sedikit orang yang tertarik untuk mendakinya. Salah satu gunung yang sering menjadi destinasi mendaki adalah Gunung Rinjani. Gunung Rinjani merupakan gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia. Gunung ini berada di bawah empat kabupaten, yaitu Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Utara. Gunung Rinjani memiliki ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Bagi masyarakat pulau Lombok sendiri, khususnya suku Sasak dan suku Bali, Gunung Rinjani dianggap sebagai tempat suci dan merupakan istana para dewa. Legendanya, nama Gunung Rinjani berasal dari nama Dewi Rinjani. Konon legendanya Dewi Rinjani merupakan putri seorang raja yang bernama Baginda Datu Tuan yang berasal dari kerajaan Tuan di Pulau Lombok. Konon legendanya Dewi Rinjani terlahir berbeda, tidak seperti anak pada umumnya. Ia lahir dengan kelebihannya. Berkat kelebihannya inilah, Dewi Rinjani tumbuh menjadi sosok seorang ratu yang sangat sakti. Dengan kesaktiannya, ia mampu menguasai dua dunia, yaitu dunia gaib dan dunia alam nyata. Sehingga tidak mengherankan kalau Dewi Anjani selain memiliki pengikut bangsa manusia, dia juga menjadi ratu bagi seluruh mahluk halus yang bersemayam di Gunung Rinjani. Dan masyarakat Lombok setempat percaya bahwa Gunung Rinjani adalah tempat bagi Dewi Anjani menjadi penguasa gunung tersebut. Tidak jauh dari Gunung Rinjani terdapat sebuah kawah yang bernama Segara Muncar. Legendanya, kawah ini diakini juga oleh para masyarakat setempat sebagai istana sang ratu. Dan konon legendanya, istana ini dapat terlihat dengan mata telanjang pada saat-saat tertentu. Meskipun terdapat kisah tentang Dewi Anjani, tetapi tidak menyurutkan niat orang-orang untuk mendaki gunung yang cantik ini. Di samping kecantikannya, Gunung Rinjani menyimpan berbagai cerita misteri. Mulai dari derap langkah pasukan hingga teror dari sosok perempuan berbaju putih yang kerap kali menghantui para pendaki. Gunung Rinjani memiliki danau yang bernama Segara Anak. Belum diketahui mengapa danau tersebut diberi nama Segara Anak. Danau ini juga memiliki gunung berapi kecil. Gunung tersebut bernama Gunung Bau-Bau. Danau ini mempunyai mitos bagi para pendaki yang datang ke Gunung Rinjani. Konon legendanya, jika melihat danau Segara Anak terlihat luas, dipercaya umur yang melihat danau tersebut akan panjang. Sebaliknya, jika ada yang melihat danau Segara Anak ini terlihat sempit, maka mitosnya umur mereka tidak akan panjang. Di Gunung Rinjani juga terdapat mata air panas. Mata air tersebut merupakan mata air aikalak. Konon legendanya, mata air ini merupakan mata air yang dikeramatkan masyarakat setempat. Dahulu tempat ini dianggap dapat menyembuhkan penyakit. Namun banyak kasus kematian yang terjadi di mata air ini. Salah satunya adalah kasus meninggalnya pendaki yang berendam di mata air ini. Salah satu pendaki yang selamat mengatakan bahwa ia berendam di mata air tersebut, ia merasa diseret mahluk halus ketika mandi di sana. Tidak hanya itu saja, banyak pendaki yang menceritakan pengalamannya saat mendaki Gunung Rinjani. Terdapat rombongan pendaki yang membagi kisahnya saat mendaki gunung tersebut. Pada saat itu, rombongan pendaki mengurungkan niat mereka untuk menuju puncak Gunung Rinjani. Dikarenakan cuacanya sedang tidak bersahabat. Saat mulai menuruni Gunung Rinjani, tepat pada waktu maghrib, mereka sampai di pos tiga untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke pos bayangan. Jarak antara pos tiga dan pos bayangan tidak terlalu jauh. Sehingga tak lama beristirahat, mereka langsung lanjutkan perjalanan menuju pos bayangan. Saat mereka tiba di papan penanda jalur menuju pos bayangan Gunung Rinjani, sesuatu yang aneh pun terjadi. Jalur berupa jalan setapak yang sempat dilewati tak lebih dari sehari sebelumnya menghilang. Hal tersebut sulit dicerna oleh akal sehat para rombongan pendaki. Karena sangat tidak mungkin, semak belukar tumbuh melebat menutupi jalan setapak hanya dalam waktu sehari. Karena mereka bingung, rombongan pendaki ini kemudian kembali lagi ke pos tiga untuk meminta bantuan kepada salah seorang porter untuk menunjukkan jalan alternatif. Saat rombongan dan porter kembali menuju papan penanda pos bayangan, entah mengapa jalur yang sempat hilang itu kembali. Kisah mistis yang dirasakan oleh pendaki Gunung Rinjani tidak hanya terjadi di situ saja. Menurut kisah dari pendaki Gunung Rinjani, cerita bermula saat seorang pendaki yang memutuskan untuk bermalam dengan mendirikan tenda di pos bayangan Gunung Rinjani. Di tengah malam, tiba-tiba ia mendengar suara seperti anak ayam beberapa kali. Ia mengatakan suara anak ayam lambat laun berhenti. Kemudian berganti suara tertawa seorang perempuan yang cukup mengerikan. Suara terdengar cukup jelas dan lama. Ia juga mengatakan suara tersebut terdengar dari atas pohon besar di sisi tenda. Pendaki tersebut menyebutkan bahwa ia melihat dari dalam tenda di bagian bawah pohon terdapat seseorang yang berbaju putih dengan posisi memunggungi. Kejadian tersebut tidak sampai di situ saja. Pendaki juga menceritakan bahwa kerap mendengar suara langkah kaki seperti lebih dari 10 orang. Ia menyebutkan mulanya terdengar samar. Namun semakin lama menjadi semakin jelas seolah langkah kaki tersebut menuju ke arah tendanya. Karena penasaran, pendaki tersebut memutuskan untuk memastikan suara yang didengarnya. Saat membuka tenda, ternyata tidak ada seorang pun yang berada di luar. Dan suara langkah kaki juga langsung hilang. Terima kasih telah menonton! Tidak sedikit juga para pendaki yang mengunjungi Gunung Rinjani hilang. Masyarakat juga menyebutkan bahwa ada juga yang tewas. Menurut masyarakat setempat, hilangnya atau tewasnya para pendaki di Gunung Rinjani disebabkan karena mereka berusaha mengunjungi area terlarang tersebut. Konon legendanya di Gunung Rinjani terdapat beberapa tempat yang hanya bisa dikunjungi oleh bangsa jin dan tidak boleh dimasuki oleh manusia. Itulah kisah yang terjadi di Gunung Rinjani. Mitos-mitos yang terdapat di gunung ini sudah sangat melegenda bagi para pendaki gunung dan masyarakat sekitar. Kisah mistis tidak hanya di sini saja, namun terdapat juga tempat yang memiliki kisah mistis di dalamnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!